Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik, beberapa waktu lalu saya pernah posting ya di tab komunitas Untuk AP Edition spesial untuk S912 atau A9E5X teman-teman Nah baik, kali ini saya akan share Karena saya sudah mencoba ya menggunakannya selama 19 jam dan tidak ada masalah teman-teman Sudah aman Di sini saya menggunakan dual modem ya Yang One 1 adalah E3372H Kemudian yang One 2 adalah modem rakitan yaitu LT4220 teman-teman Jadi seperti itu ya Nah baik, di sini modem rakitan masih 4 jam dan ini 19 jam Karena modem rakitannya sudah saya restart teman-teman Jadi itulah sebabnya kenapa beda waktu ya di sini Seperti itu Nah baik, perlu saya jelaskan bahwa A95X yang saya gunakan itu karena di pasaran banyak varian ya teman-teman Jadi yang saya gunakan adalah yang model seperti ini Akan tetapi untuk mesin sama saja dengan model-model lain teman-teman Hanya mungkin berbeda di RAM dan ROM ya Karena yang saya gunakan ini adalah yang paling kecil teman-teman Ini hanya menggunakan RAM 2GB Kemudian ROMnya 16GB dan prosesor saya rasa semua sama ya yang 912 Karena nama prosesornya memang Amlogic S912 teman-teman Yang sudah octa-core tentunya Baik, kemudian saya menggunakan dual modem ya Jadi saya menggunakan USB hub yang seperti ini teman-teman Ini ada external power Bisa pakai external power ya Namun soketnya ada di sebelah sini teman-teman Saya menggunakan tegangan 5,5V dari modul ini teman-teman Jadi sumbernya tetap 12V Karena saya juga sering menggunakan STB ya Jadi saya harus compare-nya dengan cara ini Biar tidak selalu gonta-ganti adapter teman-teman Jadi saya compare dari 12V ke 5,5V Jika saya men-setting tegangan 5,5V Kemudian masuk ke USB hub ini Dan juga masuk ke STB-nya itu yang nyampe 5V teman-teman Jadi sudah bisa ya Seperti itu Toleransinya 5,5V Karena akan ada penurunan jika digunakan Sudah digunakan dan sudah beberapa device yang terkoneksi termasuk Dua modem Semua Saya jelaskan juga ya Modem saya kedua-duanya tercolok di sini teman-teman Tercolok di USB hub Jadi Yang tercolok di STB hanya 1 USB Yaitu USB dari USB hub ini teman-teman Dan saya colok di USB yang dekat Apa sih? USB 1 apa? USB 2 ya? Intinya yang dekat dengan port LAN-nya teman-teman Karena ada yang paling luar Tapi ini yang sebelah dalam ya Jadi seperti itu Ini tidak ada gambar dari belakang sih Jadi saya coloknya di Yang bagian dalam Bukan yang pinggir teman-teman Seperti itu ya Nah disini saya menggunakan AP Edition Yang khusus Untuk A95X teman-teman Namun untuk program-programnya ya Hampir sama dengan AP Edition Untuk versi STB tipe HG dan B tentunya Dan perlu juga ya Saya jelaskan Nah disini bisa dilihat teman-teman Ini adalah bukti bahwa ini mesin S912 Karena menggunakan 2 detektor CPU ya 2 detektor CPU disini Karena memang sistem dari octa-core ini 1,5 GHz-nya itu Bekerja di High Sedangkan Maksudnya Iya bener 1 GHz Bekerja di Low Jadi seperti itu teman-teman Jadi Terbagi ya Yang sering kepake Hanya yang Low saja Jadi jarang kepake yang High Seperti itu Nah kemudian Disini ada Net monitor Sama seperti biasa ya teman-teman Net monitor seperti ini Yang sama saya terapkan di Versi HG Nah kemudian Ada base 64 Encode decode ya Saya lebih suka menggunakan ini Apabila Ingin meng-compare Pimes Piles Atau Shadow Sock Intinya Meng-compare dari base 64 ya teman-teman Seperti itu Kemudian load balancing-nya Disini saya tidak aktifkan ya Load balancing Karena saya menggunakan Dual modem Pisah traffic di App maksudnya Pisah modemnya Di open class teman-teman Yang Pernah saya share ya Menambahkan interface name Di konfigurasi proxy provider nya Jadi Untuk interface Di load balancing nya Saya tidak aktifkan Jadi Bukti tidak aktifnya Itu ada disini teman-teman Enable nya Semua no ya Seperti itu Meskipun semua Metrik terdeteksi Semua setting masuk Akan tetapi Enable nya no Jadi ini tidak Terpakai Seperti itu Saya lebih suka Menggunakan load balancing Di konfigurasi Open class teman-teman Nah kemudian Selanjutnya Sama seperti biasa Disini ada file Manager ya Yang tentunya Sudah tidak perlu Online lagi Untuk bisa Membuka file manager ini Teman-teman Dan tetap Saya ikutkan Dismanager Untuk expanded memory ya Buat teman-teman Yang ingin Melegakan Memorinya lagi Kemudian Disini Di Amlogic Service Sendiri Sudah Saya edit ya Untuk Apa namanya Untuk instalasi Ke Internal memory Teman-teman Jadi disini Pilih S912 Masalah nama Itu Octopus Planet Sama Nextbox A 95X A2 Itu sama saja Teman-teman Intinya Dia menggunakan S912 Karena bisa Kita perhatikan Disini Tidak ada S912 Yang lain Kecuali Yang ini ya Untuk Instalasi Ke internal memory Atau IMMC Nah Kemudian Ada pun Versi Amlogic Service nya sendiri Sebenarnya Sudah ada Versi 3.1 1.1.3 Tapi saya Belum update Teman-teman Karena saya Masih ingin Mengecek Dulu ya Apakah Sama dengan Disini Atau Mungkin Bisa lebih Bagus Daripada Ini Intinya Saya belum Share Jika saya Belum Coba Dulu Seperti itu Nah Nah Kemudian Disini Sama dengan Yang lain Ada AT Message Yang Kesemuanya Berfungsi Ya Teman-teman Saya Cuman Menggunakan Single CA Di modem Rakitan Sedangkan Di modem Stick 33 Apa E 3372 Itu Hanya Seperti ini Ya Teman-teman Nah Disini Juga bisa Kelihatan Signal Overview Untuk Modem Rakitannya Nah Saya Menggunakan Net Detektor Disini Teman-teman Sudah Ada Di AP Edition Net Detektor Ini Untuk Mendeteksi Koneksi Internet Ya Memutus Dan Menyambung Kembali Apabila Tidak Ada Ping Teman-teman Bahkan Bisa Merestart Interface Bisa Merestart STB Sendiri Namun Disini Saya Hanya Menggunakan User Script Dan Saya Edit Sendiri Menggunakan Perintah Ini Teman-teman Untuk Merestart Modem Apabila Satu Menit Tidak Ada Koneksi Dan Di Dalam Satu Menit Ini Tentunya Sudah Coba Untuk Direstart Network Seperti Ini Nah Kemudian Di bagian Service Sama Seperti AP-AP Yang Lain Ya Teman-teman Ada Apa Soal SDRM Libernet Open Class SSR Plus Adblock Juga Saya Ikutkan Teman-teman Meskipun Di Konfigurasi Open Class Sudah Ada Blocking Iklan Yang Saya Simpan Di Rule Provider Reject Jadi Open Class Karena Dia Tidak Menggunakan Rule Provider Tersendiri Dengan Kata Lain Hanya Numpang Di Reject Dan Kemudian Zero Thier Juga Tetap Saya Ikutkan Di AP Edition Untuk S912 Ini Teman-teman Dan Tentunya Terminal Ini Penting Nah Di Bagian Network Sendiri Itu Tidak Ada Perubahan Teman-teman Sama Seperti Semuanya Akan Tetapi Eh Sorry Bukan Tidak Ada Perubahan Yang Ada Di Bagian Firewall Tentunya Karena STBA95X Ini Sudah Mendukung Hardware Flow Offloading Makanya Disini Saya Aktifkan Untuk Hardware Flow Offloading Dimana Traffic Di Management Menggunakan Hardware Seperti Itu Jadi Sudah Tidak Menggunakan Software Karena Kebetulan Support Hardware Flow Offloading Bisa Dilihat Mungkin Disini Ya Sistem Ini Pernah Saya Share Di Tab Komunitas Untuk Screenshot Kalau Tidak Salah Sepertinya Kita Sudah Tidak Bisa Lihat Disini Sudah Ketutup Mungkin Atau Bisa Disini Ya ETH 0 Oh Sudah Ketutup Eh Sorry Salah Ketik Nah Disini Bisa Kita Lihat Ada Link Is Up 1 GBPS Full Flow Control RXDX Nah Ini Tandanya Bahwa Sudah Support Hardware Flow Control Teman-teman Jadi Makanya Saya Aktifkan Di Open WRT Seperti Itu Ya Yang Lain Tidak Ada Masalah Aman Semua Teman-teman Eh Padahal Saya Hanya Menggunakan Ini Ya Menggunakan Comparator Ini Untuk Step Down Kemudian Saya Juga Menggunakan USB Pension Bahkan Saya Menggunakan Ini Teman-teman Kipas Untuk Kipas Modem E3372 Ya Karena E3372 Panas Di TKP Saya Kalau Digunakan Disini Bahkan Saya Tambahkan Kipas Atau Fan Menggunakan Port Yang Di Ujung Ini Teman-teman Untuk Supply Tegangan 5V Kebetulan Kipas Kipas 5V Sehingga Bisa Dicolok Disini Jadi Ada Tiga Ada Empat Penggunaan Ada Empat STB Kemudian Modem E3372 Kemudian Modem LT 4220 Dan Terakhir Kipas Semua Menggunakan 5V Dan Mengambil Dari Sini Teman-teman Sumbernya Seperti Itu Ya Nah Baik Serasa Cukup Cuman Itu Yang Bisa Sampaikan Disini Mudah-mudahan Lancar Di TKP Teman-teman Menggunakan Firmware Ini Untuk A95X Disini Juga Saya Punya Banyak Klien Tidak Ada Masalah Teman-teman Seperti Itu Oke Saya Rasa Cukup Terima Terima Terima